Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa bu? Tiga, pertama Islam Yang kedua Balik, yang ketiga Berakal Orang gila boleh gak sholat Orang gila boleh gak puasa Ramadan Jadi orang gila gak apa-apa itu gak sholat Sunnah Jadi kalau ibu-ibu gak sholat berarti Adel dulu cerama Ke Jeninemjit Dulu dia udah cerita pak, cerama Sholat hanya diperintahkan kepada manusia Pada umat Islam Kambing tidak diperintahkan untuk sholat Jadi kalau manusia tidak sholat Berarti Nah itu kata Jeninemjit Itu pake logika-logika dia Digambarkan tadi Kenapa? Sholat ini sangat penting pak Kepalanya gitu Semuanya tidak ditanya pak Waktu kita meninggal dunia Yang pertama kali ditanya pak Sholat bukan jagat kita Bukan haji kita Bukan amal kebaikan kita Tapi apa? Sholat itu Yang pertama kali dihisap adalah Sholat Nah Saya Mustafa menjelaskan Di dalam sarannya Apa yang dimaksud dengan Batasan-batasan Orang yang tadi Divebankan untuk Sholat Mereka wajib sholat Menurut Dr. Mustafa Dia menyatakan Apabila telah berkumpul Tadi Sarat Yang wajib sholat tadi Yang tiga tadi itu Islam Balik Berakal Wajah deteknik Maka menjadi tadi itu Kita dibobankan Disolati Diwajibkan apa pak? Sholat Bahkan bukan hanya sholat pak Wagai ria Dan selain sholat Apa? Kalau Ramadan Wajib apa pak? Bahasa Ramadan Kalau harta kita cukup Misop wajib Zakat Kalau kita punya harta cukup Untuk berakad hajib Wajib gak wajib hajib? Wajib hajib Jadi bukan hanya sholat Maka ada kewajiban-kewajiban lain Min buru is syariah Dari tadi cabang-cabang syariah Dianda rukun-rukun islam dulu Yang kita mengerjakan sholat Wailam bazdami Dunya taklim Kalau belum berkumpul tadi Islam Balik Kemudian Berakal Maka Tidak dikategorikan mukallah Tidak wajib Sholat Umbamanya Sholat apa? Islam Balik Tapi gila Wajib sholat gak? Enggak Islam Berakal Tapi gak balik Wajib sholat gak? Enggak masih kecil Begitu kan? Dia berakal Dia balik Balik ya Tapi kafir Sholat gak? Enggak Jadi itu yang namanya Jadi syarat Wajib sholat itu Adalah tadi Ada Ada tiga Dan ada juga Menurut Doktor Mustafa Dia menyatakan Ada syarat dalam Islam Marwawu al-Buhuri Wa Muslim Sebagaimana Hadis yang diruatkan Oleh imam Buhuri dan Muslim Adi ibn Abbas R.A. Dari Jalur Beliau menyatakan Beliau berkata Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'asa Mu'adzad R.A. Ila Liyaman Nabi Mengirim Mu'az bin Dhabar Ila Liyaman Ke negeri Yaman Fakola Nabi Bersabda Ud'uhum Ajaklah mereka Ajak siapa? Orang Yaman Ila Sahadati Allah Ilaha Illallah Wa Anni Rasulullah Nabi Bersabda Ajak Berapa Da'wahilah mereka Supaya mereka Masuk Islam lah Dengan baca Sahadat Ini sekedar informasi Pak Kalau Bapak Rajin Membuka Di Youtube Ada cerama Di Eropa Lagi gempar Cerama Dokter Zakir Naik Pernah ada yang Lihat? Pernah dengar? Pak Komar Pak Yan Dah pernah Ibu-ibu Dah Ya Bapak sudah Pak Itu Kalau ini Ada dia Itu ada Cerama Yang memukau Luhar biasa Dan banyak Mereka Yang masuk Islam Gara-gara Dengan ceramanya Dokter Zakir Tersebut Yang sangat Menarik Dia menyatakan Semua agama Dalam seminar tersebut Dia menyatakan Semua agama Menginformasikan Ada nabi terakhir Dalam kitab Dalam kitab Taurat Dalam kitab Jabur Dalam kitab Injil Itu dijelaskan Karakter Sidi-sirinya Nabi Muhammad Bahkan Yang sangat Fenomenal Bukan Argama Samawi Agama Ardi Seperti apa Hindu Kitabnya Yang namanya Kalau tidak salah Weda Ternyata Dalam kitab Itu dijelaskan Dia membacanya Itu dan beda-beda Itu ada Dijelaskan Nabi Akhir zaman Itu ciri-cirinya Seperti persis Kayak dari Muhammad Lahirnya Dimana Dimana Dan dalam Sembilan Itu yang bertanya Adalah Orang yang Beragama Hindu Dia bertanya Tentang Muhammad Apakah Ada Informasi Tentang Nabi Muhammad Selain dalam Ajaran Islam Kata Dr. Zakir Naik Ada Dalam Agama Weda Blablabla Alaman Segini Seterusnya Disebutkan Nah Ditanya Apakah Anda Membacanya Iya Apakah Anda Yakin Ada Nabi Terakhir Iya Berarti Anda Yakin Nabi Muhammad Ada Nabi Terakhir Iya Kalau Begitu Anda Percaya Percaya Dalam Bahasa Inggris Kan Itu Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Arab Apakah Anda Mau Baca Sahadat Dengan Bahasa Arab Ya Kan Dengan Masuk Islam Kan Anda Yakin Iya Akhirnya Masuk Islam Ashadu Allah Ila Hla'in Luhu Itu Yang Hadir War Ibu Allah Itu Luar Biasa Ini Sekitar Informasi Silahkan Kalau Bapak Saya Lihat Luar Biasa Jadi Diskusinya Itu Termasuk Dalam Debat Tentang Masalah Kristologi Dan Sebagain Nabi Nabi Bersabda Kepada Mu'ad Bin Jabal Eh Mu'ad Bin Jabal Bahasa Kitanya Sana Silahkan Berdakwa Ke orang Yaman Ajak Mereka Masuk Islam Kiri-kiri Masuk Islam Baca Sadat Kalau Saya Tanya Kita Baca Sadat Satu Hari Berapa Kali Sadat Minimal Kalau Kita Salat Wajib Berapa Kali Tahiat Berapa Kali Tahiat Tahiat Dua Salat Wajib Kita Berapa Lima Berarti Berapa Kali Minimal Kalau Salat Wajib Berarti Sekuluh Kita Masuk Sahad Kalau Salat Sunnah Ashadu Allah Ilaha Ilaha Washadu Allah Nah Dinyatakan Kalau Mereka Sudah Masuk Islam Semuanya Mereka Masuk Islam Ajarin Mereka Bahwa Kalau Mereka Sudah Nganggu Islam Ajarin Mereka Bahwa Allah Mewajibkan Umat Islam Untuk Salat Salatnya Berapa Sehari Semalam Lima Lima Waktu Berapa Rukaan 17 Ruka Setiap Hari Siap Hari Siang Dan Malam PSM Pagi Siang Malam Siang Sore Baru Malam Ini Bukan Lanya PSM Jadi PSS PSSM Nah Ini Ada Hadis Yang Lainnya Yang Menjelaskan Dalam Hadis Abu Daud Yang Bicara Tadi Kan Sarat Kita Wajib Solat Kan Dikapain Kadian Kita Sederhana Sarat Wajib Solat Islam Balik Berakal Nah Tapi Nabi Menjelaskan Kita Boleh Tidak Mengerjakan Perintah Allah Tidak Solat Tidak Zakat Tidak Haji Dan Sebagainya Kalau Sarat Tadi Tidak Terpenuhi Kita Bukan Islam Kita Masih Belum Balik Kita Gila Jadi Kalau Pak Ian Gila Boleh Nggak Solat Pak Ian Jadi Saratnya Kalau Nggak Solat Gila Aja Atau Pilihannya Bukan Hanya Gila Coba Luar Biasa Solat Sesuai Dengan Batas Kemampuan Kita Waleha Maktas Sesuai Kemampuan Kalau Kita Bisa Berdiri Solat Berdiri Kalau Nggak Bisa Berdiri Berarti Apa Ayo Duduk Kalau Nggak Bisa Duduk Tiduran Kalau Nggak Bisa Tiduran Isarat Kalau Nggak Bisa Isarat Disolatin Dan Cuman Bilihan Yang Mau Solat Mau Disolatin Yang Disolatin Silahkan Berarti Berarti Kita Sudah Kontrak Kita Kepada Allah Sudah Selesai The end Kalau ditanya Ini Kira-kira Bapak Tau nggak Kapan Meninggal Dunia Tau nggak Tau nggak Tau Tau Ada Ada Yang Tau Kan Kita Semuanya Nggak Ada Yang Tau Meninggal Dunia Kapan Tau Karena Dinyatakan Dalam Surah Lekuman 34 Nomad 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 Drinam Sem Dates Sibu Bada Nomad Drinam Sump BIR Dindam Jangan Kan Kita Meninggal Dunia Kapan Besok Kita Mau Lakuin Apa Aja Nggak Tau Walaupun Ada Rutinitas Nggak Tau Pak Haji Komar Rumahnya Di Sokabumi Kerjanya Di Apa Nami MD Haryuna Mli Pertanyaannya Yakin Nggak Meninggal Dunia Di Mana Di Tanah Mana Di Sekabumi Ata Di Jakarta Di Bekasi Nggak Tau Pak Contohnya Ada Orang Rumahnya Di Papua Karena Dia pergi Haji Meninggal Di Di Mana Di Muka Kita Tidak Tau Tapi Dikasih Gabar Walaupun Kita Nggak Tau Meninggal Dunia Kita Kapan Tapi Udah Dikasih Tau Oleh Allah Nggak Akan Lewat Kita Pasti Meninggal Dunia Di Tujuh Hari Kita Meninggal Dunia Di Tujuh Hari Nggak Ada Yang Lewat Kita Meninggal Dunia Kalau Nggak Senin Tujuh Ter Tujuh Inna sopa wal marwata min sa'idillah tujubah